Halo Youtube, selamat datang di channel Mas Edis Sekali ini kita berada di basecamp pendakian bumi perkeman Jurang Senggani Kita akan menuju ke Gunung Wilis, Viatulungagung ini Nah ini basecampnya di sebelah kanan ya Pendaftarannya di sini Untuk tiket masuknya sendiri adalah Rp15.000 per kepala per sekali masuk Terserah mau berapa hari Untuk parkirnya sudah termasuk oleh tiket tersebut Jadi mau mobil, mau motor, koncengan sendiri maupun berdua Itu tetap Rp15.000 per kepala motornya dan mobilnya gratis Nah sebelah kiri ini adalah bumi perkemanannya ya Atau area outdoor recreation lah istilahnya Ini hutan pinus Untuk perjalanannya sendiri kita tinggal mengikuti jalan lebar ini Terus nanti kurang lebih selama 2 jam Kalau kemarin rombongan dari Jito Adventure Median Sampai ke pos 1 itu sekitar 2 jam Tapi sebelumnya kita ke sholat dulu dan makan-makan dulu Sholat duhur baru kita berangkat Mungkin nanti jam 1 ini kesiangan kita tadi kesininya Jam 1 lebih 10 Kita start dari basecamp ketinggian 852 mdpl Nah kita tinggal mengikuti ini aja Jalan ini nanti parkir mobil itu ada di depan ini Sebelumnya saya mohon maaf ya Kalau videonya akan banyak getaran Karena ini kembali pakai HP dan di resolusi 1080 tanpa stabilizer Cuman ini kita kasih gimbal Jadi gak tahu nanti hasilnya mungkin agak shaky Tapi gak terlalu parah lah Nah hari ini kita mendaki ditemani sama Om Om Joni Kemudian Tante Yuli Terus ada Mas Saldo Terus ada 2 orang dari basecamp Mas Arsa sama Mas Doni Mas Arsa sama Mas Doni Mau ikut muncal Dalam rangka apa ini Dalam rangka Menemani Wah asik Jadi nanti kita ditemani sama Mas Dua ini Insya Allah aman Leksi nyasar ke buacet Habis itu Ini ada Ad Sukat Channel Mas Halu Youtube ini Om Sukat Yang dulu ikut Ke Singolangu Turun Cemoro Sewu Di Gunung Lawu Dan Mbak Nur Istrinya Om Sukat Tahu nerek Tahu nerek Oh iya ini dibawain tahu Sama Om Sukat ini Suruh mbak saya tapi Sedam Lanjut Oke kita lihat nanti Dengan speed Super santai ini Nanti dapatnya berapa jam Tiap pos Ketinggiannya naik berapa Kalau kemarin Rombongannya Citu Adventure Median Itu kesini Waktu Awal-awal tahun Kalau gak salah Dan itu masih Musim hujan Di atas Kena badai Nah ini sekarang Harusnya musim kemarau Tapi gak tahu Kalau nanti Dapat hujan ya bonus Kalau cerah ya bonus juga Bonus semua pokoknya Yang penting happy Nah ini untuk Om Johnny sama Tante Yuli Nanti Tektok ya Makanya gak bawa tas ini Rencananya Kita Ber 6 sisanya Yang Camp Rekomendasi Camp di mana Mas Post 6 Post 6 Yang dekat puncak itu ya Lagi rame Gak yang naik Lumayan ada 11 orang Cukup kalau Desain racecamp Semua Ini kawasan wisatanya Tutup ya Selama PPKM Selama PPKM Tutup Kok banyak orang Tapi Banyak orang Cuma gak bisa Nutup Jalurnya Kan jalur Masyarakat ini Masyarakat ini Oh ya Gak bisa ditutup Enggak Kalau main ya main gitu Gak ada karces Jurang Senggani Senggani itu apa Mas artinya Air terjun Oh air terjun Senggani itu Kayak Tumbuhan Tumbuhan Oke gimana tumbuhannya Nanti ada ini Nanti ada Oke Itu banyak Buahnya umum Iya Buahnya umum Itu Dipangan Itu kan banyak Di jurang Jurang Oh Gitu Makanya Dinamakan Jurang Tanaman yang ada Di jurang Banyak ditemukan Di sini Itu nama Air terjun Nama air terjun Jadi Kayak ikon Seluruh wisata Kalau yang Minton Gedung Minton Ini sepeda pengelola Peda pengelola Itu kayak ada Petilasan Ini Musolahnya ini Kalau mau mendekatkan diri Pada Tuhan Bisa di sini Ini toilet umum ya Termasuk tempat wudhu PPKM PPKM Ini pakis Sepelah kanan ini Wahana Otor Mau pacaran lagi Disini Cocok Sama om Nek lotok ya Gini Sama Yang Bawah itu Yang wisata itu Iya Kalau kelotok Ya pokok enak Enak Kelotok aja Kita kesana Ya next lah Kita ke kelotok Banyak yang ikut berarti Iya Sama senior Senior Bandara 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 ke diri Kelihatan dari Kelotok 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 Cari video Cari video Yang ada Sayanya Itu Disitu Nyuting di syuting Oke kita Ini nanjaknya Masih Nanjak Nanjak Manja Di jalan Beton Nah ini Vibes Hutannya Kalau teman-teman Area Mucekertoan Ini mungkin Sama kayak Ini ya Putuk Siwur Yang awal-awal Itu banyak Sekali Pinusnya Kalau sama Kontur Jalannya Lebih mirip Buduk Asu Cuman Lebih Kasar Jalannya Buduk Asu Buduk Asu Batu-batu Abstrak Ini Batu-batu Yang tersusun Rapi Hutannya Kayak Gini BTW Ini Tanpa Filter Apa-apa Jadi Apa yang Saya Lihat Adalah Apa yang Anda Saksikan Juga Tidak ada Edit Tidak ada Suara Tambahan Dan lain Sebagainya Nah ini Ada Pertigaan Tulisannya Terjun Tapi Sebenarnya Ini Sama Aja Mau Lewat Kanan Lewat Kiri Yang Lebih Nanjak Yang Kanan Tapi Lebih Cepet Yang Kiri Tidak Nanjak Tapi Lebih Lama Selesai Jauh Waduh Kenapa Tidak Milih Kiri Yang Enak Ya Sudahlah Yang Mending Cepat Karena Kita Sudah Kesorean Banget Ini Kalau Milih Yang Kanan Medannya Hampir 45 Derajat Masih Bisa Dilewati Motor Men Tanah 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 Padat Ini Di Sini Sebelah Kanan Bawah Ini Bisa Kita Lihat Ada Jalur Kalau Kata Mas Basecamp Cid Kalau Katanya Mas Basecamp Ini Itu Jalan Orang Cari Rumput Ya Mas Yang Sebelah Sana Kita Kesana Nanti Puncak Itu Oh Nanti Wisata Sungai Yang Bawah Ini Masuknya Juga Lewat Jurang Sengani Tiketnya Di Jurang Sengani Apa River Tapping Atau Hanya Kece Kece Bentuk Model Wisatanya Nanti Konsepnya Konsepnya Kayak Buat Camp Ceria Camp Area Camp Lagi Di Penggir Kali Penggir Sungai Wah Mantap Itu Ada Ikannya Ada Ikan Ikan Lokal Ikan Lokal Berarti Anu Uceng Itu Uceng Itu Jenis Ikan Kecilan Lokal Kayak Teri Teri Gitu Ikan Uceng Bahasa Lokal Itu Uceng Ocolan Ocolan Ikan Gabus Oh Ikan Gabus Nah Ini setelah Tanjakan Tadi Landai Ini Kalau Kekiri Kemana Mas Kiri Ini Lokasi Tempat Ngambil Getah Ini Yang Manen Getah Itu Dari Perhutani Ini Apa Dari Warga Sebenarnya Warga Dimanfaatkan Buat Buat Bahan Cet Bahan Fitur Oh Sang Warganya Disuruh Nelola Getahnya Terus Dikasih Lahan Dikasih Lahan Sewa Apa Lahan Dikasih Karena Nelola Getah Minus Dari Perhutani Ada Motor Nah Ini Kira-kira Kapan Mulai Dikasih Ojek Sampai Pos Satu Kira-kira Nunggu Nunggu Jalanya Bagus Dulu Berarti Ini Ada Kemungkinan Bakalan Dikasih Batu Batu Lagi Kemungkinan Gitu Kayak Cor Kotak Kotak Gitu Nanti Dibat Dari Beton Itu Dari Perhutani Apa Dari Basecamp LMTH Pok Daris Dasar Wisma Berarti Penghasilan Tiket Yang Masuk Itu Untuk Perasaran Disini Untuk Pengembangan Mantap Berarti Perhutani Tidak Dapat Jatah Perhutani Belum Belum Tidak Usah Mas Tapi Bentar Lagi Ada Kayak Niketan Nanti Berarti Ini Statusnya Masih Proses Perizinan Proses Kita Kita Ngikutnya Pok Darwes Di Bawah Nau Pok Darwes Oke 50 menit Kita Jalan 51 Ya Terus Ketinggian Sekarang 1020 Kita Sampai Di Shelter Pertama Ini Itu Suara Apa Sungai Mas Air Terjun Bekali Nganu Ya Apa Yang Tadi Apa Mending Taman Apa Mending Kedung Minden Kedung Minden Yang Kanan Ini Kemana Sama Aja Ketemunya Sama Aja Berarti Kalau Neo Jack Dilewat Yang Kanan Kita Lewat Yang Kiri Bawahnya Po 1 Oh Sampai Po 1 Biasanya Berapa Kalau Ojek Itu 50 Motor Satu Orang Ya Ada Jeep Ada Satu Cuma Ini Masih Pembinaan Biasanya Berapa Kalau Jepnya Udah Bisa Belum Belum Menentukan Harga Karena Jepnya Rusa Yang Bisa Nyopir Satu Orang Yang Berani Itu Pakai Motor Apa Mas Tril Apa Motor Biasa Bisa Motor Biasa Bit Motor 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 Manual 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 Nah Ini Naik Masih Naik Manja Ya Tidak Terlalu Naik Banget Oh Ya Terus Kalau Teman Teman Mau Kesini Yang Harus Dipaswadai Adalah Kalau Menggunakan Mobil Mau Masuk Dari Setelah Desa Sendang Setelah Desa Sendang Mau Ke Jurang Senggani Itu Jalannya Menyempit Lebarnya Hanya Satu Setengah Mobil Jadi Kalau Papasan Apalagi Ketemu Mobil-mobil Yang Gede-gede Itu Harus Salah Satu Ngalah Air Terjun Mas Besok Balinya Dari Deket Dari Sini Air Terjun Mas Atas Itu Kali Mas 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 Dari Mana Mas Ngersi Ngersi Oh Yang Naik Mobil Tadi Tidak Medan Oh Sepedah Motoran Mantap Banyak Yang Ketipu Mas Dikir Terjun Sungai Sungai Ya Bawah Ini Sungainya Dari Air Terjun Berarti Terjun Jurang Senggani Itu Sebelah Kiri Kelihatan Dari Jalur Tidak Kelihatan Sayang Sekali Tapi Kalau Mampir Itu Cepat Mas 15 Menit Oke Siap Berarti Nanti Pas Vlog Turun Kita Coba Mampir Terjun Jurang Senggani Mumpung Disini Ben Tidak Bayar Bayar Lagi Nanti Ini Mungkin Jadi Dua Atau Tiga Part Saya Tidak Tau Tapi Yang Jelas Ada Vlog Turun Jadi Nanti Explore Yang Lebih Dalam Pada Saat Vlog Turun Karena Tidak Dihubur Waktu 1 jam 2 menit Kita Udah Jalan 2,29 Kilometer Ketinggian 10 73 Atau 1073 Kita Di Perjabangan Ini Ada tulisannya Khusus Pejalan Kaki Ini Kalau Lurus Tembus Mas Lebih Gampang Mana Lebih Jauh Lebih Sepedawi Kalau Ini Lebih Manusia Ini Tanjakan Cuman Sebatas Sampai Pohon Minus Ini Tanjakan Ini Hampir 45 Derajat Ini Kalau Lurus Ini Kalau Keatas Hampir 45 Derajat Terus Sudah Ada Paculan Tangga Tangganya Nah Kalau Teman Teman Lewat Tanjakan Yang Sebelah Kiri Ini Setelah Landayan Ini Kalau Kita Menghadap Ke Belakang Kita Bisa Lihat Itu Daerah Mana Mas Kota Apa Yang Ada Gunung Kota Masih Tolong Agung Berarti Itu Gunung Budak Yang Mana Gunung Budak Yang Tinggi Sendiri Oke Sedepan Depannya Bukit Bukit Kecil Bukit Impian Bukit Bukit Impian Bukit Kura Kura Bukit Kura Kura Bukit Impian Itu Masih Satu Kawasan Pegunungan Kecil Tolong Agung Berarti Baliknya Sana Laut Ini Kita Menghadap Selatan Ini Sebetulnya Dulu Kebun Mana Kebun Sekarang Sekarang Beda Pengelolanya Dari Dulu Kan Yang Lola Dari Cina Oh Sekarang Dibeli BUMN Perhutani Dulu Punya Juragan Cina Oke Masuk Mantep Oh Ini Jalannya Abstrak Landai Pake Apa Pake Biasa Ini Tetep Goyang Om Ganti HP Xiaomi Aja Harganya Sama Lo Dapet Xiaomi Lebih Bagus Ini Spesifikasinya Ini Xiaomi Yang Tak Pake Terima Kasih Atas Kebersamaan Kita Loh Pos Satunya Kan Belum Kalau Mau Pulang Terima Mas Ketemu Lagi Keklodok Insya Makasih 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 Hati-hati Tante Yuli Makasih 1 jam 19 menit Tanggap 1 jam 20 menit Sekarang 1150 Jarak 2,6 km Sebelah Sebelah Kiri Ini Vise Buat Tempat Camp Menikmati Pemandangan Gunung Budek Dan Sebagainya Ini Mau turun Mas Naik Kemarin Tadi Pagi Tadi Pagi Mas Serlok Sampai Yang Sampai Sampai Naku Oh Yang Serlok Tadi Siap Mas Arief Mas Arief Ini Mas Mas Rohman Tuguli Mas Tuguli Yang Ini Depan Ini Bukit Apa Mas Namanya Mas Yang Ada Jambul Tuguli Mas Ini Mantap View Sang Mendung Oh Ya Pantai Selatan Depan Itu Gunung Budek Bukan Oh Bukan Bundang Daerah Gondang Bukit Imbian Gunung Gundek Mantap Ini Masih Pinus Terus Setengah Perjalanan Berarti Mas Arsaya Ke Pos 1 Istirahat Sambil Jalan Siap Mau Istirahat Mau Tak Duluan Sambil Sambil Ini Recover Ya Mas Biar Tidak Capek Kalau Kelamaan Di rumah Malah Pegel Semua Sandi Penampian Belum Sebelah Nanti Nanti Ketemu Tidak Puncak Satunya Itu Puncak Apa Namanya Puncak Wilis Puncak Selurup Yang Ini Bisa Ke Puncak Wilis Berarti Lintas Bisa Bisa Ya Kalau Naik Sini Turun Penampian Tapi Boleh Nanti Misalnya Minta Jemput Mas Arsa Siap Di Puncak Wilis Tapi Kalau Selurup Tidak Ada Tapi Summit Kesana Sekalian Besok Update Story Langsung Wah Ini Jalurnya Rata Banget Enak Kemandangan Keatas Kayak Gini Di Jalan Landa Ini Ada Percabangan Yang Kanan Kebawah Ini Kalau Kata Mas Doni Yang Jaga Base Camp Ini Kembali Turun Kebawah Jadi Mainset Kita Kalau Mau Ke Puncak Jalannya Naik Nanti Selama Perjalanan Nggak Ada Full Naikan Siap Nanti Mindset Kalau Ada Percabangan Cari Jalan Yang Keatas Sebelah Kiri Ini Ada Kayak Bangunan Ini Pos Pantau Untuk Kopi Kopinya Mana Di Baliknya Ini Ya Balik Ini Langsung Kopi Semua Arabica Nah Ini Ada Pager Ini Fungsinya Untuk Agar Yang Naik Sepeda Motor Trail Tidak Melewati Jalur Ini Tapi Sebelah Kirinya Nggak Dipager Ini Kayak Penyekatan PPKM Prasarat Tak Gini Jadinya Ada Barikadanya Tapi Sebelahnya Dibuka Tapi Trail Kalau Lihat Depan Tidak Berani Mas Sudah Dilarang Pasti Trabas Yang Lain Lewat Anu Penampihan Ini Suara Trail Warga Warga Jadi Kalau Warga Naik Trail Kesini Boleh Nyeri Rumput Ini Keren Sebelah Kiri View Sayang Kabut Tapi Willis Itu Pernah Mas Cerah Pernah Mas Bulan Bulan Apa Biasanya Juli Kemarin 17 Agustus 17 Agustus Cerah Saya Juli Naik Cerah 24 jam Tanpa Hujan Mantap Ini Yang Disebut Tanaman Senggani Ini Kayak Rumput Mas Bisa Dipakai Makan Ternak Kalau Itu Enggak Tahu Saya Bukan Warga Lokal Ada Bulunya Tengsturnya Ada Kerut Kerut Atau Teman Teman Kalau Lihat Ini Nama Lokal Di Daerah Teman Teman Tanaman Senggani Ini Apa Kalau Ada Yang Tahu Silahkan Komen Biasanya Tiap Daerah Beda Sebutan Kita Sudah Jalan 3 Kilometer Dari Basecamp Waktu Temponya Satu Setengah Jam Dan Ini Pinus Sudah Hilang Tandanya Kata Mas Doni Adalah Sudah Dekat Sama Pos 1 Nah Ini Tanahnya Juga Kayak Medan 4WD Offroad Ini Longsor Mas Ini Longsor Baru Ini Sudah Lama Dari Juli Sudah Berarti Semenjak Sebelum Longsor Jeep Sudah Tidak Pernah Lati Ya Iya Nanti Juga Di depan Ada Lagi Longsor Di depan Oh Ini Suara Motor Tadi Kelihatan Loh Orang Di pinggir Jalur Ini Pos 1 Apa Jalan Rata Habis Ini Tanjakan Kiki Satu Langsung Berenam Pak Yang Satu Di bawah Masih Monggo Siap Surabaya Waktu ada Tanda Petunjuk Arah Mana Tanda Ini Kita Lurus Apa Kekiri Kalau Kekiri Ini Tidak Ada Jalan Kebelakang Pohon Berarti Jalan Menekatkan Diri Pada Tuhan Kita Timestamp Dulu Pos 1 1 jam 37 Menit 1211 3,24 Kilometer Jantung Saya Masih Bagus Di bawah 140 Terserah 1 jam 1 jam 30 Minit Iya Biasa orang-orang 2 jam 2 jam Itu Paling lambat Paling lambat 2 jam Soalnya Jalannya Enak Sih Tadi 1,5 jam 1,5 jam Kita Standar Ini kan Kita Nyantai Standar Ini Standar Nyantai Aku Kemarin Nama Temanku 2 jam Jadi Ceritanya Ini Adalah Pos 1 Sudah Dikebawah In Aslinya Bukan Disini Tapi Dekat Pos 2 Sudah Dimundurin Makanya Waktu Kita Sudah Lebih Cepat Dari Waktunya Teman-teman Cito Nah Ini Kabutnya Muncul Dan Membawa Rintik Air Kayaknya Pos 1 Ini Lebih Mirip Parkiran Daripada Tempat Camp Nah Depannya Kita Sudah Masuk Hutan Dan Lumayan Rapet Grimis Begitu Masuk Hutan Ini Jalannya Langsung Menyempit Berarti Tadi Bener Itu Parkiran Jeep Buat Muter Muter Atret Nah Ini Langsung Rapet Kayak Gini Syahdu Keren Ada Pohon Pandan Juga Tapi Ini Enggak Berduri Oh Berduri Ternyata Tapi Enggak Terlalu Banyak Durinya Di bawah Sana Suara Air Terjun Karena Jalan 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 Terjun Lewat Sini Depan Nanti Mau Ke Pos 2 Ada Percabangan Kalau Kita Belok Ke Kiri Atau Ke Bawah Itu Kita Ke Air Terjun Besok Pas Vlog Turun Kita Mampir Ke Air Terjun Teman Teman Kalau Saya Upload Vlog Turun Sebenarnya Banyak Tempat Yang Tereksplore Waktu Video Review Malah Ada Di Vlog Turun Jadi Kalau Belum Nonton Gunung Gunung Lain Yang Versi Vlog Turun Tonton Aja Karena Kita Bahas Bukan Tentang Jalurnya Tapi Bisa Explore Yang Ketinggalan Ketinggalan Wah Ini Mantep Kabut Nya Paling Senang Saya Kalau Ada Jalan Seperti Gini Nya Hai seru ya udah nih ini enggak serapet raung via jambi wangi kemarin tapi ini lumayan nih Hai baunya itu bau ini bau bunga kelehan tanahnya gambut berakar ini lumayan tebel ini kabutnya keren 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 siah dunia dapet semakin dekat dengan pos 2 ini berair ya jalurnya kayaknya rembesan 1 jam 55 menit ini udah ada pager kayaknya bekas longsor kalau lihat ke kiri kabut pol dan kalau kita lihat ke bawah longsorannya mungkin ini kayak dari lantai lima gedung dengan sudut 70-an derajat YouTube selamat datang di channel nama segis Hai sahkau nekola sing jawab loh Halo Mas gitu padahal aku menyapa YouTube-nya Halo YouTube lalu juga masih Oh ya tolong komen bagaimana performa vlog yang kali ini secara visual apakah lebih baik atau saya harus upgrade kamera seperti yang kita pakai ke raung via jambi wangi kemarin ini masih pakai HP yang sama resolusinya jatak ganti tapi enggak bisa stabil akhirnya harus pakai gimbal kalau gimbalnya udah punya dari lama dah dua tahunan makin ke depan makin tebel ya karena ya jelas makin dekat dengan sumber air ya dekatnya air terjun Oh ya ngomong-ngomong tentang sumber air sumber airnya ada diantara pos tiga dan pos empat jadi enggak perlu bawa berat-berat Indosat 4G mantap wih gelap banget ini eh kok gelap putih banget ini ini jarak pandang efektifnya paling 30 meter sejak kapan ada levelnya nah ini pertigaan mokar terjun kayaknya ya ini ada tulisannya puncak naik ke atas haslinya pos satu di atas sana tapi sekarang diturunin nah nyampe pertigaan ini 2 jam 3 menit tinggian 1293 jarak 4,1 ini langsung tanjakan di atas 45 derajat dikit ini kalau lurus ini tilting 45 derajat ke atas masuk ke rimba tanjakan level 4 guys masuk ke level 4 enggak lah PPKM lah atas lebih lebih nanja lagi katanya nah ini besok waktu vlog turun kita mampir mohon maaf ya ini pakai tangan kiri karena semakin berat karena pakai gimbal jadi harus dipegang tangan kanan ini penampakan jalurnya kalau saya hadapkan kameranya kedepan nah ini saya tilting agak ke atas dikit lumayan rapet rimbanya tanpa view ya berarti selama dirimba ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wildlife web 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 belum laku santai kok visual tanjakannya yang ini sudah lebih dari 45 derajat untuk tanaman sekitarnya sendiri ini di batang-batang pohon ini ada tanaman yang merambat ini kayak sirih nggak tahu saya namanya ada juga pandan yang merambat seperti ini seperti biasa menit keberapa ini tanamannya namanya apa ini kalau ke atas ini kalau lurus nah waktu di vlognya Cito ini dulu pos 1 sekarang sudah dipindah tandanya itu ini ada Om Sukat maksudnya balik eh ini dulu tandanya pos 1 ya sekarang jadi arah puncak nah ini ada jalan ke kiri ini adalah shortcut ke air terjun jurang senggani jadi kalau kita dari atas daripada turun ke persimpangan bawah tadi mending lewat sini terus nanti naiknya tembus pertigaan yang tadi ini pos tapi nggak esok dibuat camp ya nggak bisa jadi cuma tempat laya-laya ini rombongan yang tadi yang dua tadi sudah di depan kenapa kena serangan kena serangan goib padahal asam lambung naik tak duluan mas ya kesusur pasti sampai buwanter kalau saya nyantai-nyantai tapi jalan terus tapi orang jam tadi sampai sini 2 jam 12 menit 1.333 4,21 tapi pos 2 nya diturunin lagi nggak pos 2 nya diturunin nggak ya tetap yang berubah cuma pos 1 ya oke ada yang turun ini bentuk tanjakannya sudah berkurang dari 45 derajat ini kayaknya part 1 sampai pos 2 aja biar nggak kepanjangan dari mana mas kediri surabaya oh sama surabaya mana mas wiung kenjeran kenjeran wah pucuk kok sore mas biar nggak kemaleman waktu ngecam eh biar nggak kesiangan sorry kalau ke kelamaan disitu kan oke siap ngabisin logistik nggak sih bangunnya kesiangan semua aslinya monggo monggo hati hati mampir harus terjun nggak ini enggak kayak langsung pulang mas wah sih gak aru-karuan iya keburu gelap ya hati hati siap sangat-sangat mas jalannya saya masih standar sih ini enggak enggak berat-berat amat sampai sini jadi tak kebawain ya pakai gimbal agak susah nyuting kaki ini jalannya itu udah ada tapak-tapakannya jadi nah kita step-stepnya itu poin-poinnya udah tersedia nah ini 45 derajat lagi ini lurus 45 derajat ke atas ada yang turun lagi nggak angin masih di pas enam padai kabut ya tapi nggak sampai tendai goyang-goyang temen itu enggak ya flash itu lepas mantep lumayan sih berarti kalau menurut sampai yang udah dari atas enak ngecam gimana dengan resiko angin ya nggak nggak maksudnya yang teraman ternyaman pos empat pos empat dekat mata air dia nggak atasnya lagi atasnya lagi oke oke enggak 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 kalau saya sih rekomendasikan mungkin di pos 4 aja ya biar naiknya enggak bawa beban berat selama belum payuh posnya nah Om sembarang sampai jam lima dari pos 4 yo ya senter lah gampang pas turunnya nih deal apa sempat ya tapi tiga jam sampai puncak itu kalau pakai beban Om kalau kita kan besok nggak pakai beban ngotel otak mbak halo halo minum sak botol kecil lah males Sombak beban ke puncak itu tetap mana pos 6 juga tempat angin apalagi rame tadi yang naikkan banyak ngomong-ngomong sampai enggak ada otor eh layal dipos empat kanaman terlindung dari angin harusnya ya terus deket sama air jadi masa kurang ngopong langsung wih kabutnya waduh nyamuk pos 2 aja belum pos 2 aja belum dan minta pos 3 pos 2 belum itu ya belum tapi sampai puncak ini Hah iya kayak gini terus sampai puncak malah lebih naik dari setelah pos 4 makanya barang-barangnya tinggal pos 4 aja bawa seperlunya jadi kita bisa sampai dua puncak lebih cepat terus kita dari pos 4 ke pos 6 nggak terlalu malam ini lho sore apalagi siap-siap hujan apa istirahat di pos 2 oke 2 setengah jam kita jalan ini sebelah kanan ada area lapang dikit ya dikit banget ini satu tenda isi dua orang lah tapi ini enggak ada tulisan pos jadi ini bukan pos udah petunjuk arahnya langsung ke atas jadi kita lurus lagi ke atas naik dan setelah tanda panah ini medannya jadi lebih padat seperti jalur selokan tetap tanjakannya ada step-stepnya gini dua orang bakat ya kali abadak Yeah ya Hai Ramon benjang yang sampun palastro Hai uang mati yang diparandai hai 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 lois katir lanjut toh umpamak no faksimabur mengsah saking burungan meti jiwa ninggal ke rokok bali marang uang anakku kumpa makna wong lungo sonjo jang sinanjang wong lungo sonjo wacipe mule mule nengisor ini berarti nyenengan udah lolos om teknik bernafas lo nangjak gini udah bisa nyanyi ya sama kayak gitu caranya biar gak ngos-ngosan sangar sangar juara 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 kalau musuh ya tapi berarti kelecihan secara halus juara balik musuh ya iya iya lo nengisah benda pos 2 oh iya oh iya pos 2 beneran jangan tahu guys kita akan di posempatan di atasnya sumber karena udah gelap kita tandai dulu ya pos 2 pos 2 ketinggian 1425 2 setengah jam jalan 4,5 km jantung saya masih 144 145 zona aerobik makanya nggak ngos-ngosan sekarang jam 15.43 bisa ukuran ini aku apa satirasi oksigen Oh nganu lagi mode trekking ini nggak bisa kapus nanti datai alat itu alat pengkurs yang di sini itu Oh ya bisa itu nah ini di pos 2 islamuat 123 tenda isi 4 orang yang nyaman kalau isi dua orang yang tinggal kalikan dua tau jangan sambil mau ngam kamu go bie mas Aldo muantep jalurnya oh ini ada jalan ke atas nih mungkin untuk NWV ngising with view udah apal ya sekarang pukulnya kayak gini ya pos 2 Pak Zuu tak payai ketemu anak muda di pos mahabinah saya Pak Zuu ini apa kebesinnya pos 2 Pak Zuu iya Om Su Mbah Pri sekarang namanya Mbah Pri Om Su nya ada dua ya Om Su nya udah jadi Om Sukat soalnya ya sudah sampai sini dulu port eh port saman part 1 nanti part 2 adalah pos 2 sampai tempat ngecam kita yaitu pos 4 termasuk mata air nanti part 3 mungkin dari pos 4 ke puncak kita mungkin kalau sempat dua puncak ya mas ya dua puncak puncak selurup sama puncak wilis ya puncak wilis nanti kita ukur juga ketinggiannya disana berapa berapa jaraknya termasuk air terjun di vlog turun terima kasih telah menonton sampai ketemu di konten kami selanjutnya